Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Stomstar Motor Rembang Di video kali ini Ini Kan memberitahukan Pada teman-teman Agar lebih hati-hati ya Untuk menjaga kendaraannya Terutama di bagian ini Radiator Nah ini Ini mobil L300 Radiatornya ini bocor Bocor Ini entah kemungkinan Kena kipas Lalu si pengemudinya Tidak di cek Semua akibatkan ini bocor Bocor Dan Menghabiskan Apa itu Air Radiatornya Di Reservoir Jadi kalau Pengemudi itu Tidak selalu ngecek Waktu Mau dipakai Entah itu radiatornya Air radiator atau Ini radiator-radiatornya Komponennya Tidak selalu diisi Jadi kemungkinan Jadi kemungkinan Mengakibatkan Airnya habis Dan Ini bocor Natap 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 Kipas Kemungkinan Ini Oke Kalau dibiarkan Ini menimbulkan Mesin Mesin Jadi overhead Di radiator ini Kehabisan air Air radiator Dan mengakibatkan Mesin overhead Ini Kita lihat ya Coba teman Di dalamnya Ini pembongkaran Oke Ini ya Teman-teman Nah Ini Silinder headnya Ini overhead Ini Penyebabnya Timbul dari Radiatornya Tadi ya Itu Air radiatornya Itu Habis Dan menimbulkan Ini Overhead Karena Dipakai Untuk berjalan Airnya Radiator ini Disini Radiatornya Airnya Itu Habis Dan selalu Dipakai Terus Untuk Dipakai Berjalan Jadi Menimbulkan Ini Turun Mesin Turun Mesin Tengah Overhead Silinder headnya Untuk Disana Ini Ini Itu Air Ketampungan Radiatornya Saya saranin Untuk Buat teman-teman Apa Apa itu Kendaraan Yang Kendaraannya Yang mau Dipakai Itu Selalu Dicek Untuk Air-airnya Terutama Air Radiator Ini Oli Oli Mesinnya Ini For For Steering Dan Air Akinya Itu Selalu Tetap Dicek Sebelum Dipakai Untuk Buat Kegiatan Garida Menimbulkan Seperti Ini Turun Mesin Oke Kita Coba Lihat Air Radiator Selainnya Ditampungan Tuh Kan Airnya Sudah Habis Tidak Ada Yang Tersisa Nah Itu Tersisa Sedikit Oke Kita Coba Lihat Untuk Silinder Head Oke Ini Untuk Silinder Head Ini Kebetulan Sudah Dibugut Dan Tampak Mening Seperti Baru Ini Ini Awalnya Ini Dicek Menggunakan Sebuah Kayak Penggaris Penggaris Besi Yang Lurus Itu Dicek Menggunakan Filler Oke Itu Ada Celah Di Bagian Tengah Ini Kemarin Itu Air Tengah Ini Dicek Ada Yang Celah Jadi Air Radiator Yang Ada Disini Itu Disini Disini Polong Polongan Ini Lubang Itu Bocor Bocor Mengenai Dimasuk Di Ruang Batar Dan Mengakibatkan Slinder Head Ini Melengkung Oke Teman Teman Itu Tadi Agar Selalu Berhati Hati Untuk Mengcek Kendaraannya Belum Dipakai Itu Dicek Terutama Radiator Biar Tidak Jadi Seperti Ini Oke Semoga Bermanfaat Di Untuk Buat Teman Teman Tidak Teman Teman Di Kalangan Di Sana Untuk Kalau Ngecek Perawatan Mobilnya Di Mitsubishi Ingat Mitsubishi Ingat Zun Star Motor Rembang Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh